Intro Shalom sahabat yudki nanti Kini dan nanti kini menabur yang baik Nanti menuai yang baik Salah satu yang perlu ditabur adalah Memiliki karakter yang baik Kita akan Mendengarkan Yaitu viral Video remaja di Kalimantan Selatan Aniaya pemilik toko Karena tak terima ponsel Miliknya gagal di servis Batulicin Kompas.com Seorang remaja di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan berinisiasi Is 18 tahun Ditangkap polisi setelah menyerang Dan menganiaya seorang perempuan Pemilik toko ponsel Peristiwa penganian itu Terjadi di toko ponsel milik korban HH 27 Selasa Pada bulan Agustus tanggal 30 Di Jalan Transmigrasi Kecamatan Simpang Empat Tanah Bumbu Aksi penganian itu Terekam kamera pengawas Atau CCTV toko ponsel Toko ponsel Kemudian viral di media sosial Kepada Seksi Humas Pores Tanah Bumbu AKP Ibrahim Mandebrasa Menerangkan kronologi Kasus tersebut Ketika itu pelaku datang Ke toko ponsel milik korban Bersama ibunya Dengan maksud mengambil ponsel Beberapa hari sebelumnya Diantar pelaku untuk di servis Pelaku sebelumnya datang Menyerahkan handphone-nya Kepada korban Untuk diperbaiki Di toko ponsel milik korban Ujar Ibrahim Mandebrasa Saat dikonfirmasi Setelah kembali ke toko ponsel Milik korban Ponsel pelaku Ternyata tidak bisa di servis Dengan beberapa alasan Selanjutnya Korban mengembalikan handphone Dan uang biaya perbaikan Yang sudah diserahkan pelaku Sebelumnya Sejumlah 435 ribu Mengataui ponselnya Tak bisa di servis Pelaku mulai kesal Emosi terhadap korban Apalagi setelah diperiksa Pelaku menemukan ponselnya Tidak bisa lagi dinyalakan Namun Pelaku tidak terima Dan mengatakan kepada korban Bahwa sebelumnya Handphone miliknya Tersebut masih dalam keadaan Nyalas Waktu diserahkan kepada korban Kemudian terjadi cekcok mulut Antara pelaku dan korban Tambah dia Selanjutnya Selanjutnya Tak lama kemudian Cekcok mulut Pelaku mulai terlihat Bertambah emosi Dia kemudian Tiba-tiba menyerang korban Dan mulai menganiayanya Mendapatkan serangan Dari pelaku Korban tak terima Dan memberikan pelawanan Korban sempat Dilerai ibunya Namun pelaku Tetap memukul korban Walaupun korban berusaha Membalas dan melawan Ucap dia Tak lama menerima laporan Korban pelawannya ditangkap Dan mengakui perbuatannya Telah menyerang Dan menganiaya korban Pelaku kemudian dibawa Ke posek simpang 4 Bunda proses hukum Lebih lanjut Karena perbuatan ini Pelaku akan dijerat Fasa 351 KOHP Tentang penganiayaan Dengan ancaman kurungan Paling sedikit Dua tahun penjara Waduh Coba bayangin tuh Sahabat Juki nanti Kalau waktu Bisa dimundur Sebutlah itu Kemudian diproses Dihukum Dua tahun Bayangin Nah kalau itu Bisa dimundur Dimundur gitu ya Kejadiannya Kira-kira mau dilakukan Atau tidak Pasti tidak akan dilakukan Bayangkan Hanya Memuaskan Napsu kemarahan Karena tidak bisa Diservis Kemudian dibalikan Handphonenya Beserta dengan uangnya Lalu menganiaya Lalu dilaporkan polisi Ada bukti CTV Di proses hukum Dua tahun penjara Kalau dia masih sekolah Berhenti sekolah Lalu bagaimana Masa depannya Setelah teman-teman Sekolahnya sudah naik Dua tahun kemudian Dia pun juga akan Tertinggal pelajaran Jadi betapa Luar biasanya Jikalau hidup itu Tidak bisa Mengendalikan emosi Ya Mengendalikan Kemarahan Jadi Anger management Bagaimana bisa Memanage Kemarahan Memanage Ketidakpuasan Mengatur Rasa frustasi Bahkan Mengatur Rasa gembira Berlebihan Perasaan ini Liar Kalau tidak dikendalikan Dia bisa liar Kalau dia bahagia Kemudian Buat pesta Tidak Terkendali Minum-minum Mabuk-mabuk Itu kan Bahagia tidak terkendali Ada kemudian Marah tidak terkendali Ya seperti itu Kasus penganiayaan Ada juga Stres Frustasi Frustasi tidak terkendali Putus asa Kemudian jadi bunuh diri Nah menakutkan ya Jadi Kendalikanlah hidupmu Dengan secara baik Sahabat Yudki nanti Agar jangan sampai Hal buruk terjadi Kemudian sesal Kemudian Tidak ada gunanya Kendalikan hidupmu Ya Hidup dalam Secara benar Sesuai dengan Tuntunan Pimpinan Firman Tuhan Dalam kitab Amsal banyak sekali Bimbingan-bimbingan Buat anak muda Demikian Sahabat Yudki nanti Kini dan nanti Kini menabur yang baik Nanti menuai yang baik Shalom Jaga hidupmu baik-baik Yudki nanti Agar masa depanmu pun Baik-baik Amin